Di tengah perkembangan dan kemajuan kota Banjarmasin, tidak terlepas dari maraknya kehidupan anak jalanan. Mereka punya cara tersendiri untuk menunjukkan eksistensinya di tengah herupiko kota Banjarmasin. Anak jalanan kerap identik dengan hal-hal negatif. Hal tersebut disebabkan luputnya pengawasan orang tua maupun pihak keluarga. Tidak sedikit anak jalanan yang berpelaku menyimpang, diantaranya seks bebas. Sebut saja Budi, anak jalanan ini sudah terbiasa melakukan seks secara bebas, diakuinya pertama kali berhubungan seks sejak berusia 15 tahun. Ketagihan berhubungan seks di luar nikah semakin menjadi-jadi saat Budi menjadi anak jalanan. Kala itu dia masih berusia 17 tahun. Dia mengakui hal tersebut disebabkan adanya masalah antara dirinya dan orang tuanya, dan sejak saat itu dia memutuskan untuk tidak lagi pulang ke rumah. Ketika kita tidak ada kerjaan, soalnya kan kita kalau di rumah kan tidak ada kerjaan, karena kita nganggur, bikin di luar. Kalau ada teman-teman yang mengajak kerja, yang mau dibantu, seorang tenaga-tenaga bisa kita kerjakan, cari upah lah hitungannya, walaupun Rp 5.000-10.000 kita kerjakan. Mulai dari teman sekolah hingga sesama anak jalanan pernah diajaknya berhubungan seks. Bahkan hubungan seks bebas ini sering dilakukannya terhadap perempuan di bawah umur. Sudah lebih dari 15 perempuan berhasil diajaknya berhubungan seks. Menurut Budi, selain sensasi kepuasan seks, seringnya berganti-ganti pasangan dalam berhubungan seks merupakan kebanggaan tersendiri baginya. Dia kerap tak segan menceritakan hubungan seksnya kepada orang lain. bergantakan lah, jarang-banjar. Oke. So, kita jalan-jalan, seni-seni jalan, ya, tak jadi. Hubungan seks. Kapan tuh, mas? Ya, bulan sepuluh tadi. Kita nombor telepon, kita hubungin, kita ajak, ya, ajak-ajak minuman, dia mau, ya, omelir, cium-ciuman, sampai ke buka baju, lalu terjadi hubungan seks. Akibatnya, anak jalanan ini sudah 4 kali terinfeksi penyakit menular seksual atau PMS. Mulai dari gejala sivilis dan gonore pernah dialaminya. Walaupun sering mengalami gejala PMS, Budi sama sekali tidak merasa takut. Dia bahkan tetap melakukan hubungan seks bebas secara terus-menerus. Karena dia merasa tertolong oleh temannya. Temannya yang berprofesi sebagai apoteker itu memberikan sejenis obat antibiotik. Antibiotik tersebut diberikan ketika gejala PMS muncul pada organ intimnya. Terima kasih telah menonton!